Ditemui di sela-sela rapat dengan pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi dan para perwakilan perusahaan minyak lokal dan internasional di Kedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda mengatakan, ada beberapa faktor di lapangan yang menyebabkan target dari lifting minyak tidak tercapai. Seperti faktor umur titik minyak yang sudah tua, faktor harga minyak yang sedang turun, dan habisnya masa kontrak para investor. Satya menambahkan, jika para investor menarik investasinya, hal ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi negara. Lebih jauh lagi karena akan menyangkut pengangguran, akan menyangkut pertumbuhan ekonomi kita yang terganggu. Itu yang kita tidak inginkan, maka kita meminta supaya pemerintah setanggap terhadap situasi yang menurut saya cukup krisis ini. Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, di tengah defisit anggaran yang terjadi perlu adanya pemasukan tambahan yang lebih besar dari sektor migas. Untuk itu pemerintah perlu memaksimalkan produksi minyak bumi sehingga tidak perlu melakukan impor. Gus Irawan berharap, kebijakan yang diambil pemerintah harus memperhatikan sisi positif pendapatan negara agar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bermanfaat bagi masyarakat. Kebutuhan kita dalam negeri kan sangat besar. Kalau produksinya rendah, berarti impor kita menjadi lebih besar. Impor ini menggunakan devisa. Pada saat produksi rendah, penerimaan negara itu juga terpengaruh menjadi rendah, baik pajak maupun non-pajak dari sektor ini. Ilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.